Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa TVRI Jambi Tentunya senang sekali pada siang hari ini kita kembali berjumpa dalam program Dialog Untukmu Jambi Program yang kami dedikasikan untuk kemaslahan masyarakat di Provinsi Jambi Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Semoga Anda tetap semangat dan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya Dan tetap semangat untuk menjalankan apapun aktivitas Anda pada hari ini Dan Pemirsa pada hari ini kita mengangkat tema yang sangat menarik Karena pada bulan ini juga masih dalam momentum hari ulang tahun TVRI Jambi yang ke-28 Kita akan membahas tema 28 tahun TVRI Jambi membangun negeri Dan memang dari tanggal 15 April 1995 sampai dengan 15 April kemarin Di tahun 2023 TVRI Jambi sudah genap berusia 28 tahun Tentunya TVRI Jambi terus bertransformasi dan juga terus mengikuti perkembangan dunia digital saat ini Dan juga perkembangan zaman untuk terus menyajikan tayangan-tayangan menarik bagi masyarakat Lalu seperti apa perkembangan dari TVRI Jambi dan juga bagaimana kerjasama yang dijalankan TVRI Jambi Supaya nantinya TVRI Jambi juga selalu dilirik oleh masyarakat dan juga menyajikan tayangan yang berkualitas Kita akan berbincang bersama dua orang tamu kami yang sudah hadir di studio TVRI Jambi Yang pertama kami juga sudah mengundang seorang akademisi Dimana beliau juga pernah menjadi bagian dari TVRI Baik itu TVRI Pusat ataupun TVRI Jambi ya Pernah menjadi direktur umum dan juga pernah menjabat sebagai kasih berita TVRI Jambi Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Eka Muhammad Taufani MSI Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ahmad, terima kasih TVRI Jambi dan kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun TVRI Jambi yang ke-28 Luar biasa, terima kasih juga Bapak sudah hadir bersama kami, sehat Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah Tadi dari kampus langsung ke sini atau bagaimana Pak? Tidak, tadi itu online masalahnya Oh online, ya Baik, terima kasih Bapak Eka Sudah hadir bersama kami Selanjutnya kami juga sudah mengundang Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik atau IKP Diskom Info Provinsi Jambi Bapak Sabrianto SHMH Assalamualaikum Pak Sabri Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Bang Absol Iya, sehat Bang Sabri Alhamdulillah, sehat dan juga sama seperti Bang Eka Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat TVRI Pembersatu Bangsa Terima kasih Bang Sabri atas ucapannya Dan juga terima kasih sudah hadir untuk berdiskusi bersama kami di dialog pada siang hari ini Dan nanti kita akan berbincang banyak pembersa Dan untuk ada yang mungkin tertarik ingin bergabung bersama kami Bisa menghubungi di 0741 66385 Atau di 0811 74 33 133 Dan sebelum kita berbincang bersama dua narasumber kami yang sudah hadir di TVRI Jambi Kita akan saksikan terlebih dahulu Berikut ini ada sejumlah ucapan untuk ulang tahun TVRI Jambi yang ke-28 Kami dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Provinsi Jambi Ibu-ibu Provinsi Jambi, Ibu-ibu Ikatan Cendekiawan Provinsi Jambi Mengucapkan selamat ulang tahun kepada TVRI yang ke-28 Semoga tetap sukses, selalu jaya dan tetap menjadi TVRI, menjadi mitra dan TVRI punya kita Selamat 28 tahun TVRI Jambi Alhamdulillah saya tengok TVRI ini memberikan tayangan yang sangat edukasi Dan peran TVRI ini sangat luar biasa menghadapi hoax-hoax yang ada di Provinsi Jambi Besar harapan saya ke depannya bahwa TVRI ini bisa menjadi media untuk mengedukasi masyarakat Mudo Jambi Agar paham terkait adat istiadat di Provinsi Jambi Jaya terus TVRI ke-28 tahun Selamat kepada TVRI Jambi yang akan merayakan hari ulang tahunnya Semoga TVRI Jambi menjadi media mewakili masyarakat dan menjadi kontrol sosial yang cerdas Dan terutama bisa mengawal pembangunan Jambi yang lebih baik lagi TVRI Jambi tentunya besar harapan kami agar TVRI Jambi memberikan berita yang berimbang Kemudian khususnya untuk pendidikan yang ada di Provinsi Jambi Dan keserta untuk memajukan pendidikan yang tersendiri Ya harapan besar kami untuk TVRI Jambi Bahasanya untuk senantiasa memberikan edukasi-edukasi terbaiknya Terutama untuk ranah pendidikan yang ada di Indonesia saat ini Terutama di kalangan anak-anak yang sedang menyam pendidikan di bangku SD Dan sampai ke bangku perkuliahan Untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan pendidikan Baik, demikian tadi ya Ada sejumlah harapan dan juga doa yang sudah disampaikan oleh pemirsa dan juga masyarakat Yang tidak hanya dari komunitas tetapi juga dari perorangan Dengan harapan bahwa TVRI Jambi akan semakin baik Dan juga akan menjadi prioritas di hati masyarakat Dengan tayangan-tayangan menarik yang dihadirkan Baik, saya ke Pak Eka terlebih dahulu nih Pak Eka, kita tadi juga sudah melihat bagaimana harapan dan juga doa yang sudah diucapkan Dan juga dilontarkan oleh masyarakat Provinsi Jambi untuk kebaikan TVRI Jambi Nah, Pak Eka juga sudah menjadi, pernah menjadi bagian dari TVRI Jambi Yang juga turut bisa melihat bagaimana perkembangan TVRI Jambi Pada saat zaman Pak Eka berada di TVRI Jambi Dan juga Bapak memantau saat ini Karena Bapak sudah berada di Jambi lagi dengan tayangan-tayangan TVRI Jambi Nah, menurut Pak Eka, perkembangan TVRI Jambi dari dulu hingga sekarang ini seperti apa? Apakah ini sudah memenuhi kebutuhan zaman saat ini, Pak Eka? Ya, Alhamdulillah, terima kasih Ahmad Saya mau tanya sama Ahmad Kalau tahun 1993, Ahmad sudah lahir belum? Saya baru lahir kayaknya, Pak Baru lahir Pak Eka sudah di TVRI sepertinya Jadi, saya pertama kali tugas di TVRI tahun 1993 Malah sebelum ulang tahun, Pak ya? Sebelum ulang tahun, karena pada saat itu gedung TVRI Jambi di Pijuan Yang sekarang masuk ke Bupaten Moro Jambi ya Itu masih baru disusun bata Baru mau dibangun gitu Tahun 1995 baru diresmikan Tapi, Ahmad dan para pemirsa Mungkin sekarang ini tidak familiar lagi istilahnya Dulu itu status TVRI Jambi itu SPK Apa itu SPK? Stasiun Produksi Keliling Jadi, artinya TVRI Jambi ini hanya memproduksi Siarkannya itu harus di TVRI nasional Belum bisa siaran dulu Kemudian mulai berkembang Mulai siaran Tapi siarannya belum langsung seperti ini Kalau ini langsung ya Iya, ini langsung Nah, kalau dulu itu harus direkam dulu Direkod dulu ya Direkod dulu, playback Baru kemudian disiarkan Itu baru mulai peningkatan pelayanan Untuk masyarakat Jambi Baru setelah itu Pindah dari Pijuan ke sini Mulai kita siaran langsung di sini Walaupun masih sederhana semuanya Itu siaran langsung pertama kali gapan, Pak? Waduh, saya ini lupa itu Kalau dilihat tanggalnya itu ya Tapi tahunnya 1995 tetap, Pak ya? Oh, enggak 1995 itu kita masih Masih playback itu Terus bertahap itu Sampai kemudian Ya, walaupun saya kemudian Sudah mulai pindah juga ke TVRI, Pak Lembang Tapi saya dengar Dukungan dari Pemprov Satelit di sini ya Iya, ada teman tau, Pak ya Iya Dan seterusnya gedung ini Gedung studio ini juga kan Bantuan dari Pemprov ini Iya Kemudian juga saya dengar Sekarang ada lagi bantuan dari Pemprov Untuk pembangunan gedung lagi ya Karena status TVRI Jambi ini Sekarang sudah bukan tipe B lagi Iya Tapi sudah tipe A Berdasarkan keputusan Kementerian Pandan Reformasi Birokrasi Kalau saya tidak keliru Begitu Jadi Perkembangannya itu Sangat signifikan Kalau menurut saya Kira-kira itu Iya, baik Dari yang dulu mungkin Masih banyak yang manual, Pak ya Tapi sekarang juga teknologi Udah lebih janggi ya Karena sekarang masuk ke era digital kan Iya Dan ini TVRI Jambi Salah satu itunya kan Iya Penyediannya kan Iya Baik Iya Banyak juga TV-TV swasta Yang ke TVRI Jambi Nah, itu maksudnya Untuk dapat menyiarkan digital juga Nah Nah, jadi tadi Bapak melihat juga Perkembangan TVRI Jambi Yang dulu memang Banyaklah perubahannya Sampai sekarang, Pak ya Tapi kalau sekarang, Pak Bapak memantaunya, Pak Apakah TVRI Jambi ini Sudah menjawab tantangan zaman sekarang, Pak? Kalau Menjawab itu kan Tidak pernah ada ukurannya Karena setiap media masa Seperti televisi Atau TVRI Jambi Itu kan dia harus terus bersenyawa Dengan dinamika masyarakatnya Iya Iya Makin Mungkin rumusnya begini ya Tingkat kontribusi Itu akan Akan berbanding lurus Dengan tingkat eksistensi Jadi Semakin bagus kontribusi TVRI Jambi Bagi Dinamika masyarakat Jambi Itu Eksistensi TVRI Jambi Akan makin Ya, makin Makin diakui Gitu kan Nah, jadi Persoalannya itu Sejauh mana itu Kalau Kalau Eksaknya Ah, pastinya Presisinya Tentu itu harus berdasarkan Hasil survei ya Hasil survei Tingkat kepercayaan publik Kepada TVRI Jambi Bagaimana gitu ya Kemudian survei AC Nielsen Begitu bagaimana Tetapi Intinya begitu Bahwa media masa Seperti televisi Itu harus terus Menerus berusaha Bersenyawa Dengan dinamika Masyarakatnya Oke Harus terus berdampingan Supaya nanti juga Menghindari berita-berita Yang hoax juga Pak ya Wah Itu kalau itu Hubungannya dengan Status TVRI Sebagai lembaga penjara publik Dia harus tetap Menjadi rujukan publik Baik Saya ke Pak Sabri Tadi kan Pak Eka Sudah memberikan Penjelasan juga Kalau misalnya TVRI Jambi Kan juga banyak nih Support dari Pemerintah Provinsi Jambi Baik itu Sarana-prasarana Dan lain sebagainya Nah Dari Pemerintah Provinsi Jambi Sendiri Terutama dari Diskom Info Pak ya Untuk melihat TVRI Jambi Ini seperti apa Saat ini Pak Dan eksistensinya Kalau di kalangan Pemerintah Provinsi Jambi Itu seperti apa Pak Sabri Ya Terima kasih Bang Al-Sol Jadi Ijin Bang Eka Jadi Beliau senior kita Ya Jadi Dapat kami sampaikan Pertama Kami dari Pemerintah Provinsi Jambi Yang menghidupi ini Sekali lagi Mengucapkan selamat ulang tahun Untuk TVRI Jambi Ya Sukses selalu Amin Dan Kita pemerintah Provinsi Menganggung TVRI Jambi Ini adalah Bagian dari kita Mitra kita Yang tidak bisa terlepaskan Untuk Mendisiminasikan Menyampaikan Informasi-informasi Terkait Dengan Pembangunan Pembangunan Yang dilaksanakan oleh Pemerintah Atau Progres-progres kerja Yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kenapa? Karena TVRI Lah yang bisa Menjangkau Ke seluruh Pelosok negeri Nah Maka Kita dari Pemerintah Zamannya Pak Gubernur Hasan Basri Agus Kita pernah Bekerja sama dengan TVRI Kita menjadi Supporting Untuk Internet ya Kita Untuk Satelit Kita bantu TVRI Itu dengan harapan Informasi Atau berita Yang disampaikan Itu sampai ke Ujung-ujung negeri Sampai ke Pelosok-pelosok Bahkan Dengan satelit tersebut Bisa menjangkau Nusantara Indonesia Indonesia ini bisa Dijangkau Oleh TVRI Jambi Nah Jadi Banyak sekali Yang kita Lakukan Bekerja sama dengan TVRI Jambi Dalam Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Pemberitaan Atau menyampaikan Informasi ke masyarakat Sampai Saat ini juga Kita Dari Pemerintah Dalam hal ini Diskomimpo Menjadi bagian Atau leading Sektor Yang bekerja sama dengan Lembaga penyiaran Termasuk Dalam hal ini Juga TVRI Jambi Kita sudah Bekerja sama Banyak program-program Yang kita lakukan bersama Seperti contoh Program Gubernur menyapa Itu Kita lakukan terus Dan juga Program-program yang lain Program Mungkin dari paket-paket Paket-paket Yang sudah dilakukan Terus Kegiatan-kegiatan Gubernur Nah Kenapa? Karena kita mengalami TVRI Inilah Lembaga Wadah Yang bisa menyampaikan Informasi Atau berita itu Sampai ke pelosok-pelosok Dan selalu Dilihat Dan Ditonton Ditonton Oleh Seluruh Masyarakat Terutama Di Provinsi Jambi Itu Bang Amsol Jadi Begitu banyak Dukungan untuk Kemajuan TVRI Jambi juga Dan nantinya juga Akan berdampak Bagaimana kinerja Dan juga progres Pembangunan dari Pemerintah Provinsi Jambi Sendiri Iya Benar Benar sekali Nanti kita akan lanjutkan kembali Pemirsa Kami akan kembali lagi Usai pariwara berikut ini Tetaplah bersama kami Di Untuk Mujambi Terima kasih Tetaplah bersama kami 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 Terus menjadi rumah bagi pengembangan potensi seni budaya. Seperti itu memang tugas-tugas lembaga penjaraan publik. Jadi menurut Pak Eka apakah TVRI Jambi ataupun TVRI daerah lainnya ini bisa menjadi role model bagi TV-TV lain yang menjadi sebuah rumah untuk tetap melestarikan berbagai potensi yang dimiliki oleh Indonesia? Iya, kalau TVRI Jambi kan lembaga penjaraan publik yang berada di daerah. Nah kalau TV yang lain tentu punya mungkin lembaga penjaraan swasta dan seterusnya. Mungkin punya grand design sendiri dan seterusnya. Tapi yang jelas kalau sebagai lembaga penjaraan publik di daerah dan definisi publik itu itu kan di dalamnya termasuk pemerintah. Termasuk semua elemen masyarakat. Kecuali elemen-elemen masyarakat yang tidak diperkenankan oleh undang-undang. Itu tidak boleh itu dilayani. Yang lain itu termasuk pemerintah memang harus dilayani. Termasuk kalau untuk pemerintah mungkin sosialisasi dan seterusnya ya Pak. Itu memang harus dilayani. Dan itulah yang harus terus menerus apa istilah saya itu bersenyawa dengan dinamika masyarakat Jambi. Kira-kira itu Ahmad. Iya baik. Saya ke Pak Sabri lagi. Pak Sabri. Kan kerjasama yang sudah dilakukan bersama TVRI Jambi kan sudah cukup banyak ya. Mungkin dari tahun-tahun sebelumnya. Baik itu dari program dialog. Ataupun dari berita advertorial. Dan ada juga paket-paket dengan kegiatan-kegiatan dari pemerintah Provinsi Jambi. Nah selain dapat mempublikasikan terkait dengan kinerja dari pemerintah Provinsi Jambi. Mungkin dampak apa yang lainnya dirasakan oleh pemerintah Provinsi Jambi dengan hadirnya TVRI Jambi ini Pak? Iya begini Bang Soh. Jadi kami melihat perkembangan TVRI Jambi ini kan sudah signifikan ya. 28 tahun itu kan usia yang sudah dewasa betul. Iya sudah dewasa ya. Jadi kami lihat perkembangannya per tahun itu signifikan. Terus apalagi di tahun-tahun sekarang ini di akhirnya era digitalisasi. Semuanya bertransformasi untuk menuju digitalisasi. Nah untuk TVRI Jambi saat ini menjadi pilot proyek untuk menuju digital ya. Nah dari analog ke digital. Itu juga kita lihat teman-teman TV-TV swasta juga mengacunya ke sini. Bersewa alatnya juga ke sini. Nah itu bentuk TVRI Jambi ini menjadi rule model bagi TV-TV swasta yang ada di Provinsi Jambi ya. Karena pertama kita harus lihat dulu TVRI Jambi ini TVRI yang pertama nih. Satu-satu TVRI saat itu TV yang menyiarkan program-program pemerintah. Teman-teman TV-TV swasta kan baru muncul nih. Baru 5-10 atau 15 tahun ini baru muncul. Jadi mereka menjadikan TVRI ini menjadi contoh. Dan paling tidak kita sudah maju lebih dulu. Nah untuk SDM itu lebih unggul. Karena kan kita kapasiti buildingnya atau pendidikan untuk peningkatan SDMnya jelas nih. Kita di pemerintahan ya atau di LPP kata Bang Eka tadi ada pendidikan-pendidikan menuju ke sana. Terus penyiapan infrastruktur kita lebih unggul. Karena kan lebih tua, lebih senior. Dan mengupdate itu lebih gampang. Gedung semua sudah siap. Nah kami pemerintah melihat ini semua. Ini menjadi bagian dari kita. Bagian dari pemerintah untuk mendisiminasikan informasi ke seluruh masyarakat. Nah kita lihat juga hasil tayangan TVRI Jambi ini dengan TV-TV nasional. Itu tidak kalah. Apalagi dengan TV-TV swasta kita di daerah. TV lokal maksudnya Bang Eka. Itu kita tidak kalah. Kita lihat tampilannya. Semua kan sekarang masyarakat itu menonton yang menarik nih. Bersih, jernih suara canggih. Canggih teknologinya. Teknologi. Itu menjadi daya tarik. Dan kita lihat juga programnya. Programnya menarik. Yang kearifan lokal itu muncul. Banyak sekali tayangan-tayangan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah jadi kita bisa menyampaikan informasi. Kita dulu menyampaikan informasi lewat tayangan-tayangan yang ada komedi-komedi itu Bang Eka. Kita sisip itu. Informasi dari pemerintah kita masukkan di situ. Jadi penyampaiannya itu langsung. Masyarakat atau rakyat kita di Provinsi Jambi ini bisa melihat. Dan bisa mencerna langsung. Wah ini agendanya ini. Agendanya ini. Wah langsung. Langsung. Jadi itu luar biasa Bang Amso. Baik lewat penyajian konten juga ya. Bisa sambil menyampaikan bagaimana kinerja dari pemerintah gitu ya. Kinerja dari pemerintah tersampaikan. Dengan pola-pola yang mudah dicerna. Mudah dilihat. Mudah dipahami oleh masyarakat. Tontonannya menarik. Jadi apa yang kita misikan untuk menyampaikan informasi itu cepat. Cepat dicerna. Masuk. Masuk. Masuk ya. Jadi Pak Mirsa gak ribet lagi untuk menerima informasinya ya. Siap. Apa dikemas dengan tayangan-tayangan ringan. Tapi itu masuk ke masyarakat ya. Tapi kalau mungkin tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Ataupun aduan-aduan dari masyarakat. Kan banyak ya berita-berita dari pemerintah provinsi. Ada gak selama ini yang mungkin menerima aspirasi dari masyarakat-masyarakat pelosok. Mungkin terkait dengan program pemerintah yang pada saat itu disiarkan di TVRI Jambi. Dan itu juga mendapat perhatian dari masyarakat. Pak Sabri. Oh ada. Kita tempoh hari sering kita lakukan. Dari eranya Gubernur Pak Hasan Basri Agus juga kita sudah sering dialog, interaktif dengan masyarakat. Dan juga dengan Pak Gubernur yang sekarang, Pak Dr. Haji Al-Aris. Itu juga kita bisa kemarin kita coba ya langsung Gubernur. Walaupun Pak Gubernur saat itu ada di Jakarta Pak. Kita zoom, kita siaran. Langsung masyarakat yang terdampakkan batu bara. Pak Gubernur bisa langsung respon. Jadi langsung. Langsung komunikasi saat acara itu live. Jadi ada saat itu di daerah Seridadi ya, Batanghari, terjadi masyarakat menutup jalan. Di saat Pak Gubernur langsung sampaikan di TVRI Jambi, itu mencair. Jadi masyarakat bisa langsung action itu membubarkan diri. Karena disampaikan arahan dari Pak Gubernur tadi bahwa beliau sudah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi ini. Dan bisa dipahami. Jadi bisa dimengerti oleh masyarakat. Begitu, Bang Eka. Jadi cepat informasinya sampai dan cepat juga untuk melihat langsung kondisinya di lapangan ya? Ya. Siap. Nah, Pak Eka, melihat tadi juga adanya kontrol sosial ya di sini ya. Melihat juga bagaimana masalah-masalah yang terjadi. Tapi juga mendapatkan respon yang baik dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah lainnya yang bekerja sama dengan TVRI Jambi. Menurut Anda seperti apa tanggapannya, Pak? Dengan adanya TVRI Jambi sebagai kontrol sosial ini, Pak? Ya. Ya, memang salah satu fungsi media masa itu memang melakukan kontrol sosial ya. Selain pendidikan, hiburan, dan seterusnya begitu. Tetapi persoalannya, TVRI Jambi, sebagaimana tadi ilustrasi atau contoh yang disampaikan oleh Pak Sabri. Mestinya harus menjadi part of solution. Bagian dari solusi. Bukan menjadi part of problem ya, Pak Sabri. Kontrol sosial oke, tapi harus menjadi part of solution. Dulu saya teringat ya, zaman saya masih tugas di TVRI Jambi. Misalnya, setiap hari itu ada program kami liputan ke desa-desa. Ya, kami kirimkan reporter kameramen begitu, pergiliran ke desa-desa. Memang kemudian ada yang dapat misalnya ada yang jembatan rusak gitu ya, dan seterusnya. Ditayangkan begitu. Kemudian setelah itu ada tindak lanjut dari pemerintah. Atau kemudian ada komunikasi dari kami kepada pemerintah begitu. Kemudian itu tidak lanjutin. Nah, itu kontrol-kontrol sosial yang sifatnya menjadi part of solution ya, Pak. Jangan sampai TVRI Jambi kontrol sosial yang mengakibatkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Saya kira itu. Jadi menampung juga aspirasi dari masyarakat lewat tayangan TVRI Jambi, lewat beritanya gitu, Pak Ekayo? Iya. 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 Iya, selain itu kan misalnya dalam rangka membackup Pemprov misalnya, atau Pemkap, atau Pemkot, begitu, ada dialog di sini, begitu. Iya. Pertanyaan-pertanyaan Ahmad itu tanpa disadari itu kontrol sosial juga. Kontrol sosial juga. Belum lagi kalau interaktif ya, ada dari masyarakat gitu. Tapi itu kan bagus sekali di era kita, negara yang sudah demokratis seperti ini, dan pembangunan juga. Sebenarnya pembangunan partisipatif, Pak, ya sekarang ya. Iya. Tidak dari top down lagi kan, tidak partisipatif. Butuh sekali partisipasi dari masyarakat gitu. Jadi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk tetap menyampaikan, kalau misalnya menyampaikan langsung mungkin dengan regulasi dan juga mungkin peraturan yang begitu ketat, tapi lewat media lebih cepat gitu ya. Iya, iya. Baiklah, nanti kita akan kembali lagi pemirsa membahas terkait dengan program-program di TVRI Jambi. Saya Pariwara, berikut ini setelah baru sama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Untukmu Jambi. Nah, untuk Anda yang tertarik bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung di 0741-66385 atau di 0811-7433-133. Kita masih membahas 28 tahun TVRI Jambi membangun negeri. Baik, saya ke Pak Sabri kembali. Pak Sabri mungkin juga memantau lah ya bagaimana tayangan-tayangan yang tersedia di TVRI Jambi. Apalagi Pak Sabri juga sudah memantau dari zaman gubernur terdahulu sampai dengan gubernur sekarang, seperti itu. Nah, kalau Pak Sabri melihat kualitas konten dari TVRI Jambi yang disajikan ataupun disiarkan itu seperti apa dari tahun ke tahun ya Pak Sabri? Wah, makanya seperti yang saya sampaikan tadi, itu peningkatannya signifikan. Karena mungkin SDM kita kan sudah siap untuk itu. Karena ada diklat-diklat yang terstruktur, yang dilaksanakan oleh TVRI nasional mungkin ya. Terus juga teman-teman, saya lihat update juga nih di TVRI Jambi. Jadi, kita melihat isi atau konten dari berita-berita dan disaji dengan desain yang bagus itu menjadi daya tarik. Terus, saya ingin menyampaikan begini, Bang Amsov, banyak sekali yang dibantu oleh TVRI Jambi, khususnya pemerintah provinsi Jambi. Jambi merasa banyak sekali terbantukan. Seperti event-event nasional, kita kan sering melaksanakan. Yang disampaikan Bang Amsov tadi juga, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan event nasional nih, STQ. Nanti di bulan November, itu juga kita bekerja sama nih dengan TVRI, TVRI Jambi ya. Terus, tahun kemarin juga event-event nasional kita lakukan. Itu kegiatan live langsung, siaran langsung di luar. Dan juga selama MTQ, kita juga sangat terbantukan. MTQ kemarin ya, di sungai penuh ya. Itu selama kegiatan MTQ itu, TVRI melaporkan jurnalnya, banyak sekali. Kalau dulu kan siaran langsungnya opening closing, tapi ini juga ada yang tilawah. Iya langsung, wah ini luar biasa. Jadi masyarakat dimanapun, terutama di provinsi Jambi, itu memperhatikan atau mengikuti kegiatan event MTQ itu bisa dari TVRI. Bang Eka, jadi mereka memang nunggu jadwalnya untuk menonton. Lihat perkembangan kontingen-kontingen daerah masing-masing, batas mana. Jadi tahu, di-report terus. Wah ini, terima kasih itu Bang Absol. Tapi dalam waktu dekat ini, apalagi nih yang mau dibuat kerja sama siar langsung dengan TVRI, selain STQ tadi? Ada, MTQ. MTQ juga bulan 10? Bulan 10? Agustus. Oh Agustus, Sarolangun ya? Sarolangun. Itu kita sudah persiapan, rapat-rapat dengan teman-teman TVRI, sudah kita lakukan. Bahkan itu sudah disiapkan untuk siaran langsung. Terus, STQ tadi. STQ ya. STQ tadi bulan 11 ya? Bulan 11. Rapat kepala desa kalau tidak salah Pak? Gubernur di Indonesia. Nah, rapat gubernur di Indonesia di Jambi juga. Kan Pak Gubernur kita, wakil ketua. Wakil ketua asosiasi gubernur di Indonesia ini. Jadi, Pak Gubernur kita wakil. Dan untuk tahun ini, kebetulan ketuanya, Pak Gubernur Kalimantan Timur ya, itu habis masanya. Berakhir. Nah, insya Allah Pak Gubernur kita menggantikan menjadi ketua mudah-mudahan. Bahkan tempatnya nanti di Provinsi Jambi tempatnya. Oh, di Provinsi Jambi ya? Iya, tempatnya di kita. Itu di bulan Desember atau November akhir. Jadi, ada agenda-agenda yang secara nasional akan dilakukan di Provinsi Jambi, Pak. Nanti banyak sekali. Ini peran serta TVRI itu sangat kita butuhkan di sini. Untuk menyampaikan, memberitakan, meliput kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, mungkin selama ini juga ada beberapa daerah-daerah yang jarang dilakukan siaran langsung. Tetapi pada saat itu dilakukan siaran langsung, jadi semakin banyak lagi antusias masyarakat yang menonton TVRI Jambi ya. Iya, karena selalu kita, event-event yang skalanya nasional, event-event yang skalanya besar, yang mesti ditonton oleh masyarakat secara live, secara langsung, real time, mereka langsung itu lebih cepat masyarakat mendapatkan informasinya. Karena sekarang kan butuhnya, eranya sudah begitu. Real time, saat ini juga. Siapa pemenangnya, siapa nih, batas mana reportnya. Update terus ya. Update terus. Nah, kalau Pak Eka, dulu gimana Pak? Kalau sekarang kan dikit-dikit kita sudah bisa siaran langsung nih. Malahan kalau pun nanti malam ada acara Pak Gubernur, kalau ada kerjasama bisa nih langsung siaran langsung gitu TVRI Jambi. Kalau dulu gambarannya gimana Pak untuk siaran langsung Pak? Waduh, kalau dulu itu kan kita itu benar-benar memulai dari nol ini di TVRI Jambi itu. Cuman alhamdulillah lah, teman-teman di sini juga semangat gitu ya. Sejumlah teman-temannya, angkatan saya masih ada nih sekarang di TVRI Jambi. Semangat semua, kemudian dukungan dari Pemprov, kemudian pemerintah kabupaten, kota, masyarakat, unsur semua juga bagus. Terus, jadi ya ada perkembangan terus. Tapi luar biasa kalau dulu yang namanya siaran langsung itu, waduh, nggak seperti sekarang. Harus kejar-kejaran ya Pak? Iya, peralatan juga tidak secanggih sekarang. Sekarang gitu. Banyak lah, apa istilahnya, suka duka ya. Suka dukanya itu banyak lah. Berarti kalau dulu harus banyak-banyak tenaga untuk ngangkat barang-barang zaman dulu kan agak besar-besar ya Pak Eka? Wah iya, kamera ini kalau ini sekarang udah mulai simpel-simpel gitu. Bahkan ada yang kecil lagi Pak dari ini Pak ya? Ada yang kecil lagi dari sini, sangat simpel-simpel. Kalau dulu itu waduh besar-besar begini. Pak Eka berarti udah coba dong ngangkatnya? Kalau saya memang karena dulu profesinya tidak kameramen ya. Tapi saya melihat teman-teman kameramen dulu, waduh, besar-besar gitu. Kalau dulu tuh Pak rencana kalau untuk siaran langsung nih, itu berapa lama tuh direncanainya? Harus baru bisa dilakukan siaran langsung Pak? Ya sebenarnya prinsip-prinsip televisi kan sama aja begitu ya. Prinsip-prinsip televisi sama aja. Hanya saja kalau sekarang pelaratannya sudah sangat memungkinkan, teman-temannya juga sudah sangat terlatih. Tapi kalau dulu membuat siaran langsung, itu kan hal-hal yang sangat baru buat kami. Sangat baru begitu. Peralatan juga belum secanggih. Tentu ada proses yang lebih apa, begitu ya. Kira-kira begitu. Oke. Nah Bapak melihat juga, kalau sekarang kan SDM yang ada di Teperi Jambi ini kan juga banyak yang masuk ke rana-rana millennials Pak. Oke. Harapan Bapak dengan adanya para millennials ini gabung di Teperi Jambi itu apa Pak? Oh iya, karena begini loh. Karena TVRI Jambi itu salah satu substansinya itu kan lembaga kreativitas. Iya. Iya. Lembaga kreativitas. Jadi millennial ini kan biasanya sangat dekat dengan persoalan kreativitas. Banyak ide ya Pak ya. Bahkan sebenarnya kan setiap media masa itu dituntut untuk selalu mengadakan kolaborasi ya, kemudian sinergi dengan kelompok-kelompok kreatif di tengah masyarakat. Memang harus seperti itu. Kalau nggak disuntik-suntik seperti itu nanti. Iya. Memang seperti itu. Memang harus itu. Harus terus berinteraksi dengan, apalagi kalau di dalam Teperi Jambi sendiri banyak kelompok millennial yang banyak kreativitasnya woleh sangat baik gitu. Jadi makin kekinian Pak ya programnya Pak ya. Makin kekinian. Tapi ciri khas Teperi tetap ada ya. Ya harus ada. Karena memang kan ada perisan sosial, pelestarian tradisional itu harus ada terus gitu. Nah kalau Pemprov sendiri ada nggak nih yang nanti akan berkolaborasi untuk membuat sebuah tayangan yang berkolaborasi juga dengan millennials nih Pak Sabri? Ya. Sudah. Kita sudah lakukan. Dan terutama dengan Teperi Jambi ya. Kita sudah lakukan kerjasama-kerjasama. Itu sudah lama sekali. Terus kita juga dengan TV-TV swasta lain yang ada di Provinsi Jambi, TV lokal maksudnya. Itu kita juga sudah bekerjasama. Nah juga kita juga melakukan kolaborasi bersama. Jadi terutama ya di tiga kantor berita ini ada antara RRI, TPRI. Yang tiga ini kan unsur pemerintah ya. Itu selalu kita berkolaborasi, berkoordinasi terkait dengan pertama terkait dengan konten berita, isi-isi berita bagaimana untuk menyampaikan berita, mengupdate berita. Terus yang kedua tentang peningkatan SDM. Juga kita lakukan bekerjasama ya. Juga dengan teman-teman TV-TV lokal lain juga. Swasta maksudnya TV lokal. Jadi kami, khusus pemerintah Provinsi Jambi, dalam hal ini Disko Mimpo juga memberi ruang kepada teman-teman, kepada teman-teman jurnalis, terutama teman-teman yang peliput-peliput kegiatan. Itu kita biasanya memberi fasilitas untuk kegiatan-kegiatan. Misalnya ikut rangkaian kegiatannya Pak Gubernur, atau ikut kegiatan misalnya ada kunjungan-kunjungan dari pemerintah pusat. Jadi kita menyiapkan fasilitas untuk teman-teman. Nah, juga kita, di samping itu juga kami coba kemarin bekerjasama dengan PWI dalam hal ini, kita mencoba mempersiapkan untuk teman-teman jurnalis itu persiapan untuk KW-nya. Nah, jadi juga kita libatkan juga teman-teman para jurnalis, para teman-teman yang di lapangan untuk peningkatan SDM-nya. Kita lakukan, kita lakukan terus. Jadi, dengan harapan, apa yang disampaikan, apa yang diambil oleh teman-teman itu bisa disampaikan secara real, dan informasi itu bisa tersampaikan, tepat sasaran. Jadi, apalagi saat ini kan kita menangkal berita-berita yang banyak berkeliaran di media sosial. Kan beda tuh, di media sosial itu banyak sekali siapapun bisa menjadi jurnalis bagi media sosialnya masing-masing. Nah, jadi itu juga kita bekerjasama dengan TPRI Jambi, dan kantor-kantor berita, atau TV-TV yang lain, itu untuk mencegah berita-berita yang disinformasi atau berita-berita hoax yang disampaikan Amsol tadi. Nah, bentuk-bentuk penyampaian berita yang update itu kita selalu kita tekankan. Itu bahaya ya, nanti membuat opini publik lagi kalau ada berita hoax itu beredar ya. Berarti selama ini juga TPRI kalau untuk menyajikan berita, itu juga berimbang ya menurut Pak Sabri ya? Iya, sangat berimbang. Dan juga kami melihat di sini kenapa yang disampaikan oleh TPRI Jambi, khususnya TPRI Jambi, Pak Eka, itu mengupdate selalu berita. Jadi update berita. Dan karena SDM kita sudah cukup, SDM yang untuk TPRI Jambi perangkatnya juga sudah cukup, dibanding dengan teman-teman yang lain, mereka lebih maju di dalam infrastruktur, SDM-nya. Nah, jadi berita itu langsung. Jadi kegiatan kami, misalnya kegiatan pemerintah, itu selalu TPRI Jambi itu hadir gitu. Karena ada yang standby, bisa ditugaskan ada personil yang di tempat kita, Bang. Iya, benar-benar. Memang khusus untuk Pemprov ya? Nah, khusus untuk Pemprov itu ada personil. Kontributornya ya? Jadi ada terus. Jadi informasi itu bisa tersampaikan terus. Kan kegiatan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekdah, dan OPD-OPD lain kan banyak. Nah, jadi dengan adanya teman-teman di sini yang stay di sana, standby di situ, cepat. 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 Dan langsung dapat disiarkan. Langsung dapat disampaikan. Jadi update terus ya. Update terus. Kegiatan-kegiatan dari pemerintah provinsi itu tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal. Dan selalu diberitakan di Teferi Jambi ya. Iya. Dengan adanya bantuan kontributor tadi juga ya. Maka itu. Jadi kami merasa terbantukan sekali. Berarti dari pemerintah provinsi Jambi juga sudah membuat sebuah komunikasi dan juga membuat sebuah relasi yang baik dengan perpanjangan tangan dari Teferi Jambi ya, Bang Sabri ya? Iya. Maka Bapak Gubernur kita juga punya atensi yang sangat besar terhadap Teferi Jambi. Banyak yang disampaikan mengingkat tadi bantuan, support ya. Bentuk support pemerintah provinsi terhadap Teferi Jambi itu kami lihat sudah cukup banyak. Dan itu membuat dengan harapan ya. Dengan harapan membuat ini makin meningkat. Jadi dengan program-program yang kita bekerja sama dengan Teferi Jambi, terus juga bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi Jambi terhadap Teferi bisa dalam bentuk. Kalau yang dulu kita bantu satelit, kalau di jaman digital sekarang kan sudah tidak lagi itu yang menggunakan digitalisasi. Nah mungkin saat ini kita juga membantu yang lain, program-program. Dan bekerja sama dengan Disko Mipo kan sudah jelas tuh, kami juga mempersiapkan program selama satu tahun itu bekerja sama dengan Teferi itu apa aja. Itu jelas, jelas program-programnya dan kita juga menjadi support di dalam itu. Oke, baik. Pak Eka, kalau Pak Eka saran untuk Teferi Jambi agar lebih baik lagi terutama dari sisi pembuatan konten apa Pak? Singkat aja Pak. Ya kalau saya sih sebenarnya tertarik dengan apa yang ditanyakan Ahmad tadi. Soal sekarang ini misalnya ada hoax begitu ya. Nah, sebenarnya kan itu disitulah salah satu urgensi lembaga penyiaran publik. Bagaimana Teferi Jambi sebagai LPP tetap harus menjadi rujukan informasi. Karena kalau di luar, seperti di lembaga penyiaran publik di luar, entah itu BBC dan lain-lain. Orang ketika bingung hoax itu langsung nyari berita di lembaga penyiaran publik. Mereka ikut itu. Ini yang bisa dipercaya. Nah, itu sangat penting. Jadi tetap harus menjadi role model ya dan juga menjadi panduan dari TV-TV swasta lainnya ya. Jadi tingkat kepercayaan publik Jambi ini harus sangat tinggi kepada Teferi Jambi. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pemirsa. Kami akan kembali lagi usai Fariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Anda masih bersama kami di Untukmu Jambi dan kita sudah berada di sesi terakhir dalam dialog kita hari ini. Dan langsung saja mungkin dari Pak Eka terlebih dahulu menyampaikan apa harapan dan juga bagaimana melihat ke depannya TV-TV Jambi di usia yang ke-28 tahun dan di usia-usia yang berikutnya. Silahkan Pak Eka. Oh iya, terima kasih Ahmad dan intinya saya sangat optimis karena TV-TV Jambi punya track record, punya sejarah di mana dia terus berusaha meningkatkan kemajuan, meningkatkan pelayanannya. Jadi ke depan saya optimis. Dia punya investasi sosial seperti itu. Berarti ke depan ada optimisme untuk bisa meraih kemajuan demi kemajuan. Apalagi sekarang bantuan dari TV-TV Pusat, bantuan dari Pemprov, dukungan dari pemerintah dan masyarakat itu semakin baik. Kemudian juga dari Kominfo sendiri, Kementerian Kominfo kan sudah soal digitalisasi itu ya. Itu juga akan membantu berbagai pendapatan dan seterusnya gitu. Mudah-mudahan ke depan semakin baik lagi. Baik, terima kasih Pak Eka. Selanjutnya Pak Sabri, apa yang mau disampaikan untuk TV-TV Jambi di usia ikan ke-28 tahun ini? Jadi dengan usia 28 tahun ini, kami berharap TV-TV tetap menjadi media pemersatu bangsa. Dan jaya selalu TV-TV Jambi, sukses selalu. Dan kita sebenarnya antara TV-TV Jambi, TV-TV dengan Disko Mimpo itu sama nih posisinya. Karena sama-sama lambang Kominfonya ada. Lambang Kominfonya ada. Jadi kita di samping mitra, kita adalah satu kesatuan. Jadi untuk menyampaikan, mendisiminasikan informasi ke masyarakat, kami juga berharap TVRI juga dengan usia yang sudah dewasa ini akan selalu mengupdate. Dan kita, program kita, target kita, tahun kemarin kan sudah di launching oleh Dirjen IKP, Pak Usman Kansong di Jambi, untuk segera mendigitalisasi TV-TV yang ada di Provinsi Jambi. Nah, menjadi leading sektornya itu TPR Jambi. Jadi banyak sekali TV-TV swasta lokal yang di Jambi ini, yang menginduknya ke TVRI Jambi. Di samping fasilitasnya lebih bagus, lebih besar, dan juga biayanya lebih hemat. Dibanding dengan TV-TV yang swasta nasional lainnya. Begitu harapan kami. Baik, semoga selalu terjalin hubungan yang harmonis ya, antara TVRI Jambi dengan Diskom Info dan juga pemerintah Provinsi Jambi. Serta dengan pemerintah kabupaten, kota lainnya, dan juga pihak-pihak swasta yang ada di Jambi. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dari Akademisi yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Umum, dan juga kasih berita TVRI Jambi, Bapak Dr. Andes Eka, M. Taufan, MSI. Terima kasih, Bapak. Selamat, terima kasih, Ahmad. Ya, sehat selalu, Pak. Dan selanjutnya, Kabit Informasi Komunikasi Publik atau IKP Diskom Info Provinsi Jambi. Bapak Sabrianto, SHMH. Selamatkan tugas kembali, ya, sepertinya mau ke kantor lagi, ya. Selamat. Baiklah, pemirsa, demikian tadi perbincangan kami bersama kedua orang narasumber kami, dan sekali lagi kami juga turut mengucapkan Dirga Hayu, TVRI Jambi, di usia yang ke-28 tahun ini, kami juga terus berupaya untuk selalu berkarya dalam membangun negeri. Terima kasih telah menyaksikan kami di Untuk Mujambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!